selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita kasih force untuk si astronotnya yang akan diarahkan vektornya menuju ke titik pusat planet Jadi nanti kayak ketarik gitu ya Astronotnya akan ketarik sehingga mendarat di planet Nah kita akan tambahkan ini Bagaimana caranya? Tempat yang tepat dulu ya Tempat yang tepat dulu untuk menambahkan program ini adalah di planetnya Jadi Anda buka planet handler Oke, nah di dalam update kita akan lakukan pengecekan Pertama-tama kita akan cek dulu apakah planet ini adalah target planet atau bukan ya Karena kalau planet ini adalah target planet dan Anda melakukan membuat programnya agar dia ketarik Maka si astronot tidak bakalan pernah bisa meninggalkan planetnya Jadi gravitational pull hanya berlaku untuk non-targeted planet Jadi kita mesti tahu dulu apakah planet ini adalah planet targetnya si player Sedang dihinggapi si player atau enggak Kalau bukan berarti kita bikin gravitational pull Pertama-tama kita punya player handler Player handler Objeknya seperti ini Kita akan ambil dari game objek Find with tag Game objek Find with tag Player Pastikan objek unity Anda Si player ini sudah ada Nah ini belum ya Lupaan kan Jadi kita klik player-nya Kita klik tag-nya Kemudian kita klik player-nya di sini Kalau ada Kita menemukan ini Anda bisa Menambahkan sendiri Pastikan seperti itu Kemudian Kita akan ambil Get component-nya Yang diambil adalah script-nya Player handler-nya Seperti ini Nah Kenapa saya perlu akses script-nya Karena Saya membutuhkan get target planet Yaitu get setter dari si player handler Apakah get target planet yang diambil ini Tidak sama dengan Bukan sama dengan kita sendiri Diri kita sendiri Game object Seperti ini Maka kita akan hitung Hitung Vector magnitude-nya Atau kekuatan vektornya Antara si player Astronaut Dengan diri planet ini Jika Kurang dari sekian Angka tertentu Maka bisa dianggap Bahwa si player berada di area Gravitational pool dari planet ini Oke Oleh karena itu Kita perlu akses Posisi dari player Caranya adalah Anda tinggal memanggil game object Kembali ya Find with tag Player Seperti ini Get component Maaf tidak perlu get component ya Jadi langsung aja kita save Ke dalam variable game object Game object player Oke Kemudian Kita bisa memperoleh informasi Dari player-nya Dengan cara Mengakses transform.position Oke Kita Kurangkan Dengan Apa namanya Transform Si dirinya sendiri Si planet ini Position Nah kita simpan Vector to Direction Oke baik ini kebalik ya Jadi mestinya Planetnya dulu Kurangi player Nah Seperti ini Kita dapatkan Direction Atau kekuatan Vector Antara player Dengan planet Nah kita akan ukur Apakah Kekuatan Direction-nya ini Apa namanya Berada di Ambang batas sekian Yang bisa dianggap Sebagai Bahwa si Astor Masuk ke dalam Gravitational pool Caranya adalah Kita bisa Menghitung Atau mendapatkan Kekuatan dari Vector ini Dengan Memanggil Property Magnitude Oke Jika Magnitude-nya Kurang dari 4 Nah ini Sekali lagi Trial and error Teman-teman Jadi silahkan Digonda ganti Apa ini Jika demikian Maka kita akan Kita anggap bahwa Si astronot Berada di Tarikan Berada di area Atau di Radius Yang Dimana Astronot akan Ketarik Oleh gravitasi Planet ini Bagaimana Cara Mensimulasikan Astronot Ketarik ke Planet ini Caranya adalah Tinggal menambahkan Force Ke player-nya Jadi kita Lakukan ini Player.getComponent RigidBody2D Seperti ini Dot AddForce Kita kasih Force sesuai Dengan arah Direction Oke Kita kalikan Dengan Sebuah angka Sekali lagi Ini Testing Kita trial and error Disini teman-teman Simpan Simpan dulu Balik lagi Ke Unity Simpan dulu Oke Kemudian kita Coba Jalankan Oke Kita akan Bikin Agar Player-nya Agak Melenceng Apakah Benar Dia Ketarik Nah Itu ya Bisa Dilihat Jadi Saya Nembaknya Agak Melenceng Nah Gagal Terlalu Jauh Kalau terlalu Jauh Tidak Bakal Bisa Bandara Oke Jadi Anda Bisa Lihat Ada Sedikit Tarikan Jika Terbangnya Si Astronot Berada Di Sekitaran Planet Tersebut Jadi Saya Coba Sekali Lagi Nah Itu Trajektorinya Agak Melengkung Dan Akhirnya Eventuali Mendarat Di Planet Ya Itu Gagal Oke Jadi Kita Sudah Sukses Men Simulasikan Nah Bagian Yang Terakhir Adalah Saya Ingin Merestart Scene Jadi Kalau Kita Salah Mendarat Artinya Si Astrolot Bakal Terbang Selamanya Dan Game Kita Nggak Tau Sekarang Kondisinya Seperti Apa Ya Tidak Bisa Dimainkan Juga Oleh Karena Itu Setiap Kali Astronot Terbang Terlalu Jauh Maka Kita Akan Restart Scene Dan Pemain Bisa Bermain Kembali Bagaimana Caranya Kita Akan Buka Script Player Oke Nah Ada Satu Metode Atau State Ada Satu State Yang Cukup Berguna Ya Namanya On Became Invisible On Became Invisible Ini Maksudnya Apabila Si Player Di Luar Screen Smartphone Kita Screen Handphone Kita Maka On Became Invisible Ini Maksudnya Tidak Terlihat Ya Pemper Player Tidak Terlihat Di Layar Maka On Became Invisible Ini Akan Dibanggil Ya Dibanggil Dengan demikian Kita bisa Memanggil SkinManager Oke Kita Gunakan Using Unity SceneManagement Kalau Anda Lihat disini Kita import Ini Using Unity Engine SceneManagement Karena Saya ingin Memanggil Load Scene Nama Scene-nya Adalah Nah Ini agak Lupa Saya nama Scene-nya Nama Scene-nya Sample Scene-nya Belum pernah Dirinip Soalnya Sample Scene Oke Sipan Nah Kita Balik Lagi Kesini Lalu Kita Coba Luncurkan Si Pemain Keluar Layar Oke Nah Ya Restart Lagi Akhirnya Oke Kita Coba Sekali Lagi Tunggu Nah Akhirnya Restart Lagi Oke Jadi Scene-nya Di load Ulang Sehingga Kita Tetap Bisa Bermain Oke Nah Seperti itu Baik Tahap Video terakhir Saya akan Membahas Bagaimana Cara kita Membuild Game ini Ke Smartphone Kita Oke Oke